Hai, selamat malam semuanya. Kamu apa kabar? Lagi seneng atau lagi sedih? Gimana perasaannya? Cerita dong, kasih tau aku tentang semua yang lagi kamu alamin. Aku pengen tau itu. Please kabarin ya. Kabarin aku. Oh iya, aku juga mau kasih kabar baik. Alhamdulillah, aku udah selesai sidang. Iya, aku udah sidang skripsi minggu kemarin. Seneng banget. Terima kasih banyak ya doanya, semangatnya, dukungannya. Alhamdulillah, dari episode-episode yang sebelumnya biasanya. Aku masih struggling soal skripsi. Akhirnya selesai juga. Karena skripsi aku udah selesai. Aku jadi punya waktu banyak banget buat temenin kalian lagi. Kalian seneng kan? Jadi, disini. Di episode ini, aku pengen nanya. Ada yang lagi kesepian gak ya? Kalau iya, aku buat episode ini spesial banget untuk kamu. Episode ini, aku kasih judul, aku kesepian dan sendirian. Jadi, apakah kamu udah siap buat ngobrol sama aku? Are you guys ready to talk with me again? Udah siap dong pastinya. Jadi, tanpa harus berlama-lama lagi. Yuk, langsung aja kita mulai kan. If you are searching for this topic, baby. Please listen carefully. Cause we will deep dive together. Kue bagai sediakan cerita sebelum tidur. Menemani kalian mengudara. dengan sebuah cerita yang semoga ada maknanya. Amin. Waktu aku mau peningin ini, tiba-tiba hujan grimis nih disini. Jadi makin dingin deh. Tapi gak apa-apa. Jadi makin seru buat cerita. Oh iya. Malam ini, perasaan aku gak enak banget. Perasaan aku kayak gak tenang aja. Aku udah coba baca-baca buku. Buku aku juga. Yang judulnya nanti juga sembuh sendiri. Tapi masih ngerasa gak enak. Dan ya. Ternyata aku kangen aja sama kalian. Kangen banget. Kangen ngobrol disini. Kalian kangen juga gak sih ngobrol disini? Oke. Aku pengen nanya lagi. Pernah gak di fase capek dan pengen banget cerita. Pengen banget. Berkeluh kesah. Nuangin semuanya. Tapi gak punya siapa-siapa. Gak ada satupun orang yang bisa kita ajak buat ngobrolin soal itu. Padahal sebenarnya orang-orangnya ada gitu. Tapi kita gak bisa reach out mereka. di fase pengen banget ngobrol. Pengen banget tuker pikiran. Gak usah ngobrolin masalahnya deh. Ngobrolin apapun gitu. Tapi ujung-ujungnya cuma dipendam sendiri ya. Gak enak banget. Gak enak banget. Saat semuanya berubah jadi gak baik-baik aja. Bahkan saking capeknya tuh jadi sampai nangisin diri sendiri. Kalian pernah gak sih nangisin diri sendiri? Nangisin diri sendiri is another level of pain ya. It's hard. Rasanya kadang nyesek banget. Tapi Gimana ya? Gak tau gitu cara jelasinnya gimana. I feel something wrong with myself. Tapi aku juga gak tau bagian apa yang salah. Cuma rasanya gak enak aja. Rasanya gak nyaman. Tiap mau tidur nih. Pernah gak sih? Kalian relate gak sih sama kondisi kayak gini? Tiap mau tidur sebenernya udah ngantuk. Udah tinggal tidur pulis aja gitu. Tapi gak bisa gitu. Gak bisa langsung terlap. Malah overthinking gak jelas. Mikirin hal-hal yang belum tentu terjadi. Takut sendiri. Deg-degan sendiri. Akhirnya perasaannya bukannya makin tenang malah makin gak karuan. Kalian kayak gitu juga gak sih? Dulu pun asal gak sendirian dan gak membiarkan diri kita tenggelam sama rumitnya. Itu kisah kita. Ini hujunnya udah makin deres. kalo kalian dengerin rintik-rintiknya gak apa-apa ya. Kita lanjut. Tapi sekarang udah susah gitu. Susah ya? Kenapa nih? Ya karena we grow up. And sometimes grow up means letting go. terkadang terkadang ketika kita dewasa itu artinya adalah melepaskan melepaskan apa aja nih kak? Melepaskan semuanya. Melepaskan orang-orang yang sebelumnya selalu ada. Melepaskan temen-temen kita. Melepaskan temen deket kita. Semuanya berubah. Semuanya menghilang. Semuanya hanya bersinggah ternyata. Jujur aku kesepian banget. Aku ada temen tapi ngerasa sendirian banget. Rasanya gak enak ya. Pengen cerita tapi gak tau harus cerita kemana. Semua cuma bisa dipendam sendiri pada akhirnya. waktu pas di posisi kayak gini tuh rasanya gak karuan. Beneran. Kadang diri sendiri kita pun gak ngerti kalau kita lagi ngerasa kayak gini. Waktu pas itu aku selalu ketriggered soalnya keinget dulu tuh apa-apa gampang banget buat cerita. Tapi semakin dewasa entah ya kita jadi semakin tertutup gitu loh sama perasaan kita. Kan jadinya orang-orang jadi gak tau ya sama apa yang kita rasain. Orang-orang gak ngerti dan orang-orang taunya kita bahagia-bahagia aja. Dulu ketika aku punya temen yang baik banget aku kaget gitu loh. Ini udah aku ceritain di episode podcast kita dan waktu yang judulnya apa ya aku lupa pertemanan kita berakhir itu lengkapnya disitu. Ketika punya temen yang baik aku kaget gitu loh karena aku growing up dari sendirian terus apa-apa dilakuin sendiri terus aku juga apa ya sempat dibully waktu itu. Dan ketika ada orang yang mau temenan sama aku aku kaget gitu loh ada ya gitu ada ya orang yang mau ngobrol sama aku mau nemenin aku mau kasih support buat aku aku yang sebelumnya selalu ngerasa bahwa I am not enough tapi mereka bisa ngeliat dari sisi yang beda gitu dan pada akhirnya aku ketergantungan sama kehadiran mereka aku ketergantungan yang akut bahkan semuanya aku ceritain ke dia semua hal aku bagi aku gak sadar bahwa setiap orang tuh punya titik lelahnya masing-masing hal-hal yang semula menyenangkan berubah jadi hal-hal yang menyedihkan it's hard actually it's hard to apa ya remember that dulu aku sama temenku tuh se-close itu sedekat itu but back again bahwa everything change people change and it's hard actually and it's hard rasanya sakit sih gitu loh rasanya sakit ketika kita sadar bahwa yang kita rasain itu adalah perasaan kesepian gitu kadang kita gak mau ngakuin itu kita kadang bingung apa sih sebenarnya yang ada di hati kita ternyata adalah kesepian kesepian yang daleng banget sendirian dan gak enak perasaannya apa ya akhirnya ketika itu terjadi di aku aku coba untuk oke aku nikmatin dulu deh rasa sakitnya susah banget emang buat menikmati rasa sakit buat menjalannya aja susah apalagi buat nikmatin ya tapi aku selalu percaya bahwa selalu ada pelajaran dan makna nih yang meskipun emang aku gak tau apa maknanya aku emang gak tau pelajaran apa yang bisa aku ambil setelahnya tapi ketika aku lagi kesepian aku mencoba buat balik ke diri aku sendiri aku mencoba buat pelan-pelan balik lagi buat nanya sebenarnya apa sih yang salah aku aku jadi sadar bahwa oh iya ya mungkin jadi dewasa adalah ketika kita mungkin orang-orang yang dulunya selalu ada di samping kita harus pergi ninggalin kita kenapa ya agar kita sadar gitu bahwa semua orang pasti bakalan pergi semua ya semua semua orang itu pasti bakalan pergi gak ada yang abadi gak ada yang tetap gak ada yang selamanya buat kita sadar juga bahwa yang kita punya pada akhirnya cuma diri sendiri pada akhirnya yang jadi temen kita ya diri sendiri jadi buat yang lagi kesepian yang lagi sendirian tolong bertahan disana ya aku tau banget kok perasannya gak enak banget aku tau banget kok perasannya sesek banget kayak apa yang menghimpit banget gitu kayak kita lagi masuk ke ruangan yang kosong hampa tapi sesek susah banget dijelasin tapi gak enak bertahan dulu ya nanti lama-lama semuanya akan membaik pelan-pelan emang gak langsung membaik cuma aku yakin gitu semuanya pasti bakalan baik-baik aja kalau boleh jujur lagi i need someone to talk but there is not there is no someone yang aku punya just myself yang aku punya cuma diri aku sendiri gitu loh berat dan sulit tapi mau gimana jadi buat kamu yang lagi dengerin ini karena aku juga sama aku ngebawain episode ini waktu aku lagi ngerasa kesepian banget gimana ya habis sidang skripsi terus temen-temen udah pada balik ke kotanya masing-masing aku juga udah balik ke rumah temen-temen aku punya banyak kesibukan semua orang punya banyak aktivitas dan lain-lain dan again aku gak bisa egois aku gak bisa menuntut mereka buat selalu disini buat maksa mereka untuk nemenin aku terus siapa emangnya inget inget bumi ini berputar gak cuma buat kita buat semuanya jadi buat kamu yang lagi dengerin ini yang mungkin lagi di fase yang sulit banget kamu harus tau bahwa you have your own self and it's enough it's more than enough kamu pasti bisa akan selalu bisa seperti biasanya semangat ya selamat menikmati Terima kasih.